Invincible Oke what's up guys kembali lagi bersama saya Sandi di Sansory Gaming Oke jadi saya akan bermain game Gatham lagi ya Cuma akan membuat combo yang biasanya sering digunakan oleh pro player Oke sebelumnya saya ingatkan pada kawan-kawan jangan lupa like dan subscribe Karena like dan subscribe itu gratis Dan jangan lupa salam Sansory Gaming Oke langsung saja kita ke loot game nya yang udah saya siapkan Sebenarnya saya juga bukan pro player lah Tapi saya sering melihat pro player bermain Jadi saya mungkin akan berikan terkait bagaimana kombonya Oke ntar Kita persiapkan dulu di ini ya Intershop dulu Oke lanjut Mungkin saya akan coba melawan Devil Hand atau enggak Devil Hand aja lah ya Biar enggak terlalu panjang videonya Oke jadi saya beli ini dulu Hermite dulu Terus Jaga-jaga lah kalau misalkan darah saya berkurang banyak Saya bisa Apa namanya Ngulang lagi Kan ngulang ya apa Menggunakan Tidak dulu saya jual dulu Apa Menambah darah saya langsung penuh lah ya Saya jual dulu beberapa combo Biar cukup lah karena kombonya ini lumayan mahal juga yang saya akan beli ini Jadi saya akan membeli Steeping Bai Eh Steeping Bai apalah namanya terlupa juga saya Nah ini Punch Runch Aduh salah kan Punch Runch enggak guna bener ya Sugar Combo Lighting Butterfly dan Steeping Bai Aduh kurang kan dong ya Sekarang kita jual lagi Buat dulu lah Jeff of God Itu yang pertama Jeff of God Ini bisa optional Bisa kalian gunakan Apa namanya Jeff of Ada yang Yang mana dia Bisa pakai kalian Jeff of 1 Jeff of Apa ya Left Jeff 1 Atau Left Jeff 3 lah Bagusnya Left Jeff 3 lah Bagusnya Kalau belum ada Jeff of God Karena kan Jeff of God ini kalau udah tamat baru kebuka ya Baru kalian ganti ini dengan sisanya Yang tadi kalian beli yaitu Sugar Gain Combo Eh Taduh Ya Sugar Gain Combo Flouting Butterfly Sugar Gain Combo Nah dia Nah Sugar Gain Combo Flouting Butterfly Baru Steeping Bai Nah itu aja cukup lah Taduh Kita beli Jurus dulu Kita jual aja Yang enggak saya gunakan Beli Apa ya Nah dia Pokoknya Nah ntar nih Nah dia Beli Topping Fish Oke Topping Fish ini kita gunakan di Egg aja lah ya Ini fungsinya Biar apa ya Kita gampang men-trigger Apa namanya Musuh tuh Ngenangkis Nah kalau dia nangkis tuh kan Sudah kalau kita udah hafal tuh Cara men-triggernya Terus kita Combo dengan Godbreaker Itu langsung Demik yang apa namanya tuh Yang masuk tuh lebih sakit Dan juga membuat musuh tuh Lebih cepat pusing Kita langsung contohkan di Manusia Kayu dulu Pokoknya Combo ini sangat bagus Untuk Dan cepat untuk membuat Apa namanya tuh Musuh-musuh tuh pusing Dan demiknya juga lumayan lah Lumayan besar dari yang lain Tapi kalau dibandingkan Combo Api Masih besar dari Combo Api Cuma Combo Api dia lambat Dan untuk membuat pusingnya tuh Lebih lama Oke Kita tes Ntar Oke Tak 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 Oh kan pusingnya Cepat lah pusingnya gitu guys ya Ntar Nangkis nih Nah Tak 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 Nah ya kan cepat Oke Percobaan ketiga Nah Tak 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 Nah cepat dia guys Cepat dia apa namanya Untuk membuat musuh tuh pusing Cepat dia Nah Biasain aja Keluar Biasain aja Oke guys Jadi ini ada adik Sepu saya lah Ini kelihatan di kamera Dia malu-malu dia nih Mau apa-apa Mau keluar aja Harus sembunyi-sembunyi gitu ya Nah Oke Itu sedikit Aduh Ini pemanasan dulu lah ya Biar kalian bisa melihat Kampret Biar kalian bisa melihat lah Bagaimana Combo ini Oke Nah nanti Caranya seperti ini Kekal kalian melawan Devil Hand Ketika menggunakan ini Langsung Apa namanya tuh Kombinasikan dengan Goodbreaker Karena setelah Kena Stopping Bay itu Dia langsung Nangkis biasanya Nah langsung seperti itu Kita cek Tepet banget Kombo ini Bikin pusing Oh ya begitulah ya Terkait gameplaynya Simple Kombinasikan ini Menghindar Nah gitu ya Oke lanjut Oh iya lagi sedikit Biasanya kalau musuh Itu Devil Heart Ya Kalau biasanya musuh Itu Devil Heart Dia tuh ketika Kena komusuran gini Langsung nangkis Reflect nangkis dia Nah kan Oh langsung pusing dia Nah jadi Ketika gini nih Langsung persiapan Kotak Langsung persiapan Godbreaker Jadi kalian harus cepet Nah Karena kan di level Apa namanya tuh Di level Die tuh Musuh tuh lebih cepet Dia gerakan Jadi kalian juga harus cepet Oke sekarang Biar gak panjang durasinya Langsung setelah kita lawan Devil Hand lah ya Kenapa saya gak mau lawan Double Guard Hand Ya karena durasinya Terlalu lama guys Untuk melawan Double Guard Hand ya Yang penting kan disini Bisa kalian lihat lah Kinerja dari kombo ini Oke 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 Bentar Uh pampret Oke Wah pampret Kumputin gue ini Nah Oke dia gak pusing ya lah ya Ya maklum lah Raja Pasti lebih kuat lah Ketimbangkan Enak buahnya Oke dia gak nangkis Nah kan Oke dia udah pusing nih guys Kalau udah pusing itu Kalian bisa Kombo sesuka kalian lah Bisa Apa namanya Pakai Riesmen kablam Bisa kalian mungkin Mau estetik Kalian bisa Melayangkan dia Melayangkan Maksudnya tendangan Di langit itu loh Nanti lah Saya contohkan Nanti lah saya contohkan Hebat dulu lah Saya main ketika masih Sering main di PS2 Oke dia pusing ya Maksudnya tendangan Di atas langit tuh Gini guys Nah Seperti itu Bisa kalian kombinasikan lah Kalau dia udah pusing tuh Oke Oke main sambil menjelaskan tuh Sedikit susah ya Aduh pomper kena Aduh Aduh telat Aduh hampir kena Aduh ini udah salah satu Kombo yang bikin saya jengkel Wah kampret Oke kita gunakan jurus Hermit dulu Nambah darah ya Balbuster itu yang paling susah Dihindari guys Dari Setiap semua serangannya Oke setelah ini dia masuk Ke mode God Hand lah ya Guys Guys Bisa kalian lihat lah ya Bagaimana kombo Apa namanya Kombo pro player ini sangat Sangat cepet ya bikin pusing Nah ini kita gunakan Di mode God Hand Pasti pusing dia Dan dijamin aku Nah ya kan pusing Nah bahkan pusingnya tuh Pada saat kita masih Dalam mode God Hand lagi Jadi ketika kita pamel tuh Demiknya Digabung dengan Kombo yang luar biasa lah ya Akumulasi dari demiknya tuh Apalagi kalau misalkan Kita Dapet nge-break lawan tuh Nah kayak gini Uh dimiknya bisa kalian lihat lah Nah stopping D ini sangat cocok lah Kalau kalian melawan apa namanya Double God Hand dan juga Devil Hand Karena Biasanya dia setelah kena tuh Langsung nangkis gitu Jadi kalian tinggal Refle dengan Atau Refle Kalian dengan kombinasikan dengan Goodbreaker Atau pokoknya Kombo-kombo break yang lain Itu sangat cocok lah Nah kan Tak-tak-tak-tak-tak-tak Nah pusing dia pasti Dua kali Apa namanya Kalian Tepis Eh Kalian break Kalian Kalian Double God Hand ini langsung pusing dia Berani jamin tuh Kalau musuh biasa Kayak musuh kayu Darah-darah musuhnya yang tipis Di Devil Dye tuh Wih bener-bener mantep Kombo ini Pokoknya kalau Kombo ini Paling cocok menurut saya ya Ngelawan musuh-musuh yang Nggak terlalu tebal lah Misalkan kayak Apa ya Sumul Pokoknya ini tebal Tapi masih mini boss gitu Bukan apa namanya Bukan kayak Boss-boss utamanya Kalau ngelawan Apa namanya tuh God Hand Double God Hand Maka ini Agak lama Tapi tetep aja sih cocok Cuma kalau kalian emang Lebih prefer ke D-Make Mendingan Kombo Api Gitu Kalau saya sih lebih Prefer ke D-Make ya Jadi lebih saya Lebih suka dengan Kombo Api gitu Tapi kalau kalian Prefer ke Speed Lebih suka ke Speed Ya ini lebih cocok gitu Kalau kalian ke D-Make Kombo Api Oke guys Mungkin itu aja lah Video yang bisa saya berikan Terkait Kombo yang biasa Kombo yang sering digunakan Oleh pro player Di God Hand ya Yang saya tonton-tonton di Youtube Ini salah satu Kombo yang paling sering digunakan Mungkin segitu aja Video yang dapat saya berikan Semoga video ini menghibur Dan mungkin ada yang Mau mencoba Main God Hand lagi Penasaran dengan Kombo ini Bisa kalian coba Atau mungkin ada yang Masih punya PS2 Dan masih sering main Wajib coba sih ini Oke Dan akhir kata Saya tidak lupa Pada teman-teman Untuk like dan subscribe Dengan ini Karena like dan subscribe Itu gratis Dan akhir kata Saya ucapkan See you at next video Bye bye Salam sun story Gaming Sampai jumpa Raya Sub indo by broth3rmax Tidak Terima kasih.